Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan Menteri Kesehatan mengunjungi Banjar Baru, Kalimantan Selatan dan Makassar, Sulawesi Selatan. Dua wilayah ini menjadi sorotan pemerintah karena tingginya angka penularan COVID-19. Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Menteri Kesehatan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan mengunjungi Balai Besar Teknik Kesehatan dan Lingkungan Pengendalian Penyakit di Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Menteri Kesehatan mengatakan Kalimantan Selatan menjadi perhatian karena tingginya kasus COVID-19. Pemerintah pusat juga memberi bantuan berupa dua alat PCR uji swab, empat ventilator, oksigen konsentrak, dan APD. Sembilan itu ada sembilan paket plasma darah pasien yang sudah sembuh untuk menjadi vaksinasi pasien positif COVID-19 yang masih dirawat. Kami pada prinsipnya mensupervisi, mendorong, melengkapi. Apa yang sudah dilakukan Kalimantan Selatan ini, kami lihat sudah sangat baik. Tidak kita dorong untuk menjadi lebih baik lagi. Kekurangannya apa, kami juga makin mudah pangkutuknya. Karena kami juga melihat kegotong royongan dari masyarakat Kalimantan Selatan ini sudah sangat baik. Selain ke Kalimantan Selatan, rombongan gugus tugas dan Kementerian Kesehatan juga mengunjungi Makassar, Sulawesi Selatan. Menkes mengapresiasi penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan yang sesuai aturan. Pihaknya juga mendorong agar terjadinya penurunan angka kematian di wilayah ini. Tim Liputan Ainews melaporkan.